Intro Salah satu terobosan terbaru dalam pengobatan kanker adalah imunoterapi Apa sih yang dimaksud dengan imunoterapi? Imunoterapi adalah jenis pengobatan untuk mendorong kerja sistem imun atau kekebalan tubuh agar lebih efektif dalam melawan penyakit, termasuk penyakit kanker Lalu, apakah imunoterapi efektif untuk mengobati kanker paru-paru? Apa yang dimaksud dengan imunoterapi efektif untuk mengobati kanker paru-paru? Kanker paru-paru, ya sebenarnya, imunoterapi efektif dalam sekitar 30% kanker paru-paru Dan biasanya, ia cukup menarik, ia akan berfungsi lebih baik untuk penyakit kanker paru-paru Dan orang-orang yang pernah mengobati kanker paru-paru Jika penyakit kanker tidak mempunyai mutasi gena Jika penyakit kanker tidak mempunyai mutasi gena, maka ia berfungsi dengan baik Jadi, itu sebenarnya cukup bagus, ada orang-orang yang mengobati kanker paru-paru Jadi, ini ada pertanyaan, apakah imunoterapi berguna untuk penderita sakit kanker paru-paru? Tidak berfungsi, ya sangat berguna Karena memang imunoterapi ini gunanya untuk mengobati pasien dengan keluhan sakit paru-paru Terutama kalau sakit paru-parunya itu tidak ada mutasi gen Jadi, kita tidak mengalami mutasi genetik Jadi, pengobatan imunoterapi ini sangat efektif untuk mengobati kanker paru-paru ini Jadi, jawabannya, ya Kalau begitu, apakah imunoterapi menjadi pilihan terakhir untuk pengobatan kanker? Imunoterapi, bukan? Imunoterapi Imunoterapi adalah resursus terakhir untuk penyakit kanker Resursus terakhir, oke Tidak, bergantung pada penyakit kanker If, let's say, for example Lung cancer Then it is usually used as first line Oh For, for patients Who do not have gene mutation The immunotherapy is used as first line For example, for prostate cancer Because hormone therapy is very useful Chemotherapy is very useful So, the immunotherapy will be used as last shot You know, depends on the cancer Oke, wah Pertanyaannya bagus sekali, Jauh Sula Jadi, ada pertanyaan Apakah imunoterapi itu pertahanan terakhir kita? Jalan terakhir kita untuk sebut kita-kanker? Dijawab oleh Dr. Toh Mas, sebenarnya kebalik ya Tergantung dari jenis kankernya Tapi, kalau secara umum Sebenarnya, immunotherapy ini Ini dari depan Ya, kita temukan bahwa kita kanker Tapi tidak mengalami mutasi gene Jadi, immunotherapy itu harusnya yang pertama kita lakukan Tetapi, kalau kita mempunyai kanker Yang sudah Yang sudah kanker setiap akhir Dan kita melakukan kemoterapi Tidak mungkin immunotherapy Jalan keluar terakhirnya Jadi, memang tergantung dari jenis kanker Dan kondisinya Jika temukan itu seperti apa-apa Jika se-efektif itu untuk mengobati kanker Apakah immunotherapy bisa juga Untuk mengobati penyakit selain kanker? Begini jawaban Dr. Toh Cikyong Oke, jadi ada pertanyaan tentang Bagaimana menggunakan immunotherapy ini? Apakah immunotherapy ini hanya menggunakan kanker? Atau mungkin tidak menggunakan kanker Anda bisa menggunakan immunotherapy atau kondisi pre-kanker? Oh, oke Oke, pada saat ini Immunotherapy ini adalah Intravenous injection Inject into the body Dan digunakan untuk Advanced cancer only Jadi, untuk non-kanker Oke, pre-kanker We don't use it It's actually for advanced cancer Oke, jadi ada pertanyaan Apakah immunotherapy ini bisa digunakan Untuk kondisi-kondisi kita Di luar kondisi kanker Atau pre-kanker Jadi, Jawa Dr. Toh tidak bisa Karena immunotherapy ini Hanya berfungsi maksimal Ketika kita mengalami kanker Dengan kondisi yang sudah parah Atau advanced kanker Jadi, kalau kita Kanker sudah Kondisi parah Immunotherapy ini Sangat digunakan sekali Untuk pengobatinya Jadi, harus Dengan kondisi kanker Tidak bisa pre-kanker Terima kasih